Intro Dalam kehidupan, jodoh dan rejeki seseorang memang sudah ditakdirkan. Namun garis waktu yang terus merangkak maju, akan bisa menemukan seseorang yang berarti dalam hidup Anda. Dan semuanya sudah menyatu di garis tangan. Di belakang saya sudah ada 31 kandidat pria. Dan inilah ke-31 kandidat wanita. Malam ini mereka akan berjuang untuk mendapatkan cinta sejatinya di garis tangan. Ya baik, sekarang saya mau mengundang teman FD saya. Sini masuk ke set, saya akan seperti biasa mengocok fishbowl-nya. Ini... Kok ada tikusnya? Kok ada tikusnya? Hidup! Gak mau? Jangan jahil dong sama gue dong. Gue lembek banget lagi tikusnya. Nomor berapa? Ini nomor... Dan yang terpilih adalah nomor... 18! Siap! Niki Niki Wanita berusia 25 tahun Berprofesi sebagai humas Dan seorang pekerja keras Seperti apakah takdir cinta Niki di garis tangan? Oke nomor 18, silahkan turun bajunya bling bling Wow... Wow... Banyak kayak habis nabrak kaca ya. Masa katanya kayak penyanyi dangdut mbak? Dia sirik. Kenapa? Mungkin dia sirik sama saya. Kenapa dia bisa sirik sama kamu? Ya saya gak tau ya. Mungkin dia merek** sama irik. Emang cantik. Baik. Kita kenalan dulu ya. Siapa namanya sayang? Nama saya Niki. Niki. Baik. Niki sehari-harinya profesinya sebagai apa? Kerjanya apa? Humas. Baik Niki. Saya mau tanya kriteria cowok yang kamu cari di garis tangan ini. Seperti apa sih Niki? Yang pinter ngomong. Pinter ngomong karena kamu humas ya. Terus itu aja. Pinter komunikasi. Hmm. Terus? Udah itu aja. Pinter ngomong. Pinter komunikasi. Suka sama Niki. Silahkan berdiri. Ya. Woy. 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 Tiga orang boleh turun. Tiga orang. Tiga orang. Oke. Sudah terpilih. Tiga calon untuk Niki. Ya. Tapi sekarang saya butuh bantuan dari awal. Kalau gitu saya akan panggilkan dua rekan saya yang ganteng-ganteng. Dan fansnya banyak di seluruh Indonesia. Rudy. Arby. Silahkan. Halo. Salamat. Tegak banget. Halo. Hai. Thank you. Bener-bener. Oke. Niki. Ini ada tiga. Berarti kamu harus mengeliminasi salah satu dari mereka. Karena jatah kamu cuma dua. Aku pengen ngasih challenge. Mereka promosiin diri mereka untuk aku pilih. Oh gitu. Jadi mempromosikan diri. Jadi mempromosikan diri. Maksudnya. Coba kasih tau alasannya kenapa Niki harus memilih lo. Jadi lo harus promosiin diri lo. Gitu ya. Coba dulu nih gue. Boleh. Kita kenalan dulu. Dari kiri siapa namanya? Rehan. Rehan. Tengah? Beni. Beni. Malik. Malik. Baik. Kita mulai dari Malik dulu. Silahkan Malik. Tentangan ya? Ya. Kenalan dulu dong. Malik. Nama saya Niki. 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 Kamu tau gak? Aku bersyukur hari ini bisa turun. Ya. Terus. Aku juga berharap kalau kita itu jodoh ya. Karena kalau kita jodoh. Ini bakalan kado spesial untuk ulang tahun aku. Oh jadi Malik lagi ulang tahun. Nger dong. Spesial buat gue dong. Tidak. Tidak. Ngeri lahir lu. Lu ulang tahun dulu. Lu ulang tahun dulu ya? Enggak. Hari ini gue pernah ulang tahun kok. Modus. Hari ini gue pernah ulang tahun. Ini dia gak percaya. Kata si Beni. Lu kemarin udah ulang tahun. Masa hari ini ulang tahun lagi? Enggak. Dia bohong. Lu mau dusin Niki ya? Enggak. Gua mau dusin dia. Gua gak tau. Gua sih percaya Tuhan. Baik. Enggak. Jadi beneran ini lu ulang tahun. Jadi kalau misalnya Niki milih lu. Dia jadi kado terindah di ulang tahun lo. Iya. Boleh kembali-malik? Baiklah. Ditahan dulu ya. Niki. Gombalnya tadi dapet tuh sebenernya. Niki mungkin lebih ekspresif dikit kali. Mukanya jangan tegang ya sayangnya. Baik. Kita masuk ke Beni. Silahkan Beni. Kamu mau memikat hati Niki dengan cara apa? Silahkan. Promosikan diri. Kalau saya emang simple mas. Saya gak pinter berkata-kata seperti laki-laki yang lain. Saya lebih ke bukti. Lebih ke bunting? Bukti. Oh bukti. Target. Suaranya kecil. Jadi Beni ini lebih kebukti daripada janji. Coba, coba, coba. Lo mau ngapain? Kalau dia milih saya, saya bakal buktiin keseriusan saya ke dia. Caranya? Caranya dengan saya akan menikahin. Oh gitu. Siapa dulu yang bakal dipilih. BPD-BPD aja lo. Jadi Beni ini beda. Lo akan memilih dia gitu. Udah gitu doang Ben? Ya gitu aja. Oke, Rehan kalau gitu Rehan. Boleh sana mas? Boleh. Rehan. Nah ini dok. Rehan. Nikki. Boleh pinjam tangannya gak? Boleh. Baik, baik. Baik, baik. Kirain makan dulu lah. Boleh. Kalau kamu. Shh. Dengerin dulu. Kalau kamu jodoh aku, aku pasti bakal jagain. Lebai, lebai, lebai. Lebai. Jodoh dong. Udah. 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 Nyaman banget. Masa gak tep pegang tangannya si Nikki nyaman. Eh. Cium tangan. Emang ini malu? Oke mas. Apa-apa-apa? Enggak, gak jadi. Jadi lo menggombang sama Nikki. Iya dong. Oke loh. Karena harus pinter ngomong. Bener-bener. Jadi itu cara lo mempromosikan diri. Baik, Rehan boleh kembali. Yes. Jadi dari Rehan, Benny, dan juga Malik. Kamu gak bisa tiga-tiganya Nikki. Siapa yang tadi cara mempromosikan dirinya memikat hati kamu. Kamu boleh buang satu dari mereka. Hush. Hush. Satu. Satu. Kayaknya yang nomor tiga deh. Si Rehan. Si Rehan kenapa? Mau kamu apain? Eliminasi. Ya. Kesian. Katanya hilang. Oke. Tengah dulu. Tengah dulu ya. Kenapa lo gak pilih gue? Kata-katanya kan kayak gitu. Ya kata-kata biasa lah ya kan. Jadi kan kayak. Biasa gimana? Eh, lu aja. Lu udah basuh. Udah basuh. Udah balik-balik. Sebentar. Sebentar. Lu kenapa? Dia udah sampe lutut, senyum, manis, apa. Menggombang, dicium tangan lu kemaknya. Kenapa dieliminasi si Rehan? Ya karena kan kayak gitu kan. Dia sama aja kayak. Lebay banget gitu kan. Terlalu alay. Oh lepas. Sorry bro. Eh, eh lu tau gak? Lu tuh... Apa tuh? Banget lu. Eh, lu jangan sembarangan lagian. Ini kan udah pas... Cuy. Masa... Mas. Nolak saya. Eh, maksud lu apa? Ngomong-ngomong gitu ke gue. Eh, lu liat nih. Liat. Siapa tuh yang paling... Bagus. Tadi kata-katanya. Ya tapi kan lu kayak gitu. Lebay banget. Tau gak sih? Ya udah. Loh. 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 Malik, pria berusia 28 tahun. Suka dengan wanita yang manis dan memiliki sifat rendah hati. Bagaimanakah kisah cinta Malik di garis tangan? Benny, pria berusia 30 tahun. Pria yang paling tidak suka dengan kebohongan dan mencari wanita yang menerima dia apa adanya. Mampukah Benny menemukan cinta sejatinya di garis tangan? Oke, Rudy. Saya minta kamu menerawang Malik. Dibacain. Coba nih si Malik si jaket merah. Pakai kursi mau, Ruth? Iya, boleh. Oke, baik kursi. Ini birthday boy nih. Tau gak artinya birthday boy? Enggak, gak tau. Oke, baik. Silahkan. Apa lagi, Rehan? Hah? Saya mau masuk aja muka atas, kan saya mau mendapat jodoh. Oh iya juga sih. Iya lah. Ya udah boleh, naik, 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 naik. Eh bener. Dia bener. Kan dia dieliminasi, dia naik dong. Oke, berarti sekarang saatnya Rudy menerawang Malik. Silahkan, Lik. Duduk, Ne. Duduk. Mau jokok di atas kursi juga boleh. Duduk, Ne. Ya. Nah. Nah, silahkan, Ruth. Malik. Malik, boleh tangannya. Mau ngapain? Iya. Ya, ilah. Si birthday boy ini, pandai... Pandai merangkai kata untuk menjerat mangsanya. Eh, eh. Tahan. Sampai selesai dulu dong. Pandai merangkai kata... Iya. Untuk menjerat mangsanya. Oh gitu. Eh. Dari mana? Korbannya banyak sekali. Korbannya banyak sekali. Eh, eh. Gak, 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 gak. Gak, 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 gak mungkin. Gak. Gak, gak, gak mungkin. Lagu tuh apa yang gue omongin tuh real gitu. Gak ada yang pakai lebay-lebay gombal. Iya, tapi lo ceritain ke orang-orang semua cewek. Jadi lo mangsa mereka gitu ya, Rudy? Iya, kagak. Bener. Korbannya dari yang muda sampai yang tua. oh suka main sama yang tua juga lu enggak 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 asal ku cd masa sih bongong masa ku tua tua juga sih gua masih muda kali terserah kamu kurangin aaaah woi 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 gua kasih tau sama lu nih woi gua kasih tau sama lu nih woi enggak 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 itu bong gua enggak percaya kalo lu bilang bohong lu harus mau direlaksasi sama arbi silahkan bi iya iya enggak gitu juga ngapain sih relaks apa kan disini gitu fair semuanya apaan sih lu enak banget lu woi woi pacar apaan sih kan udah putus woi 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 pacar gue disini ha lah dia yang daftar selapa saya yang dimarahin iya 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 udah ke Jakos oной dobho udah ude 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 eh eh... gimana dia如何 dia, jadi gimana sih wah lu para lu ya jangan percaya gitu emang ya udah ini udah putus gue ya banget sih ayo 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 duduk 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 mbak diem dulu saya gak mau acara saya diberantakin ada konfetti ada kue tart begini kue ulang tahun lu kata lu bayar gak lu disini lu buat kue itu sehari yang nyiapin lu tau 2 si itu tiba-tiba masih banyak ngerjala disini ya ampun lu bikin malu banget sih ini gimana nih temen-temen kru kreatif ini gimana jadi lu aduh jadi ini bener berhentikan pacar lu iya bener gue caranya gue udah putus sama dia udah putus dari sejak kapan lu haa lu berani mutusin gue kapan lu gak pernah mutusin gue gue gak yakin kali ini penyelesaiannya gimana tadi mbaknya udah ngejelasin tapi lu menolak faktanya bahwa dia masih jadian dia merasa masih jadian melokap entar enggak yang gue bingung adalah tadi begitu di terawang sama Rudy ya katanya si Malik ini hampir tiap hari iya terus juga logika aja ya mungkin dia kurang sekali oke kalo lu gak mau ngakuin gue lu awas aja ya bareng yang lu sukain akan hancur di depan muka gue lah gua gak peduli lu lu mau ngapain lu lu sih nyari gara-gara lagi lu percaya aja itu cewe gue lah gua mana tau mana tau itu bener apa enggak cewek kalo udah marah udah sakit hati bisa kayak gitu lebih parah lagi loh beneran bentuk kata waktu itu lu nih pasti main soalnya gini loh geng tadi terawangannya si Rudy ya Ruth ya lu bilang adalah dia manis kata-kata nih buat menjerat mangsa enggak enggak dari yang muda sampai yang tua b**** panter aja kalo cewek pengen itu oke jadi mumpung ada orangnya lo fair aja di acara ini apaan dia pacar lo nggak nggak dia nggak pacar gue nggak jadi gue udah putus sama dia tapi di Malem lah b**** dia enggak 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 itu karangan dia doang kali enggak mungkin lah itu suara apaan sih eh FD ada suara apaan sih coba-coba yuk tuh kan gua bilang juga apa kalau perempuan woi woi ayo ayo malik 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 woi ya sepeda sayangan gue yapan ah ini sepeda kesayangan gue mah gue belin kok tiba-tiba lo rusakin kayak gitu gua bahagia kalau sepeda lo rusak ya udah bahagia 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 ini sepeda kesayangan nyokap gue yang beliin kok bisa lu hancurin ini gimana sih mbak mbak bisa motong-motong gini ini bener dinam gue ya dia udah ngelakuin gue ini akibatnya ya udah jadi gimana nih cuy ini udah dirusain udah lo selesain deh berdua deh ya ya lo selesain gue gak tau lo pacaran apa enggak gue gak tau lo semuanya atau enggak ini udah segala kue segala konfeti ini juga sepeda rusak udah keluar aja deh gue nangis nangis anak laki nangis lagi ulang tahun bukan bukan ya apa-apa ini pemberian orang tua gue lo udah dirusain kayak gini ya macet apa ya kasian deh lo makanya lo jangan bermain-main sama gue oke berarti bener ya ini pacar lo berarti lo gue diskualifikasi ya gue sebagai host gue harus sambil tindakan lo gak bisa ikutan lagi di garis hangat kali ini iyalah mas dia udah punya c**k ya oke oke mbak sabar dulu mbak boleh silahkan malik c**k c**k gue gak buruk ya ya c**k yaudah yaudah kita balik aja lo selesain berdua ya mbak ya jangan ada yang masuk ke studio lagi kalo gak gue panggilin security kita lanjut ya kita lanjut disini semua tentang cinta jadi jangan ada yang berantem-berantem lagi kayak tadi ya baik ya berarti tadi malik udah tergeser terus juga si Rehan gak dipilih wah sisa Benny nih yang katanya mau langsung menikahi kamu gimana Niki oke saya minta Rudy bacain Benny dulu deh jangan-jangan Benny juga punya rahasia tersembunyi dibalik tampilannya ini silahkan Ruth boleh duduk ben boleh duduk disini atau duduk di atas kue terserah Benny apalagi Benny aman Ruth baik-baik dong gue kan gue udah suka banget sama dia tolong dong ih masa bisikin Rudy Ruth lu yang baik-baik dong kan gue udah suka banget nih curang banget gak masa gue tak gue bukannya takut tapi takutnya dia ilfil aja sama gue gitu oke oke rute gak 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 ada cerita lo gak boleh atur apa-apa karena disini semua kejujuran yang ada oke 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 nanti ujunga ilfil atau engga resiko lu sendiri silahkan duduk oke rute silahkan mainkan Gue liat tangan ya. Beni. Awan kelabu. Dia ini sekarang lagi dalam keadaan galau berat. Hatinya diselimuti awan kelabu. Dia ini baru putus sama pacar yang lagi sayang-sayangnya. Aduh, men. Gila, gila, gila. Masih benanah tuh ibaratnya ya. Setiap malam dia nangis di pojokan kamar. Oke. Sambil denger lagu galau. Oke, terus? Ya, dan setengah kotak tisu habis setiap malam. Setengah kotak tisu? Itu nangis, Ruth. Iya. Hah? Iya, soalnya lagi sayang-sayangnya ditinggal. Oke, jadi ada awan kelabu cuy. Oke, kita minta direlaksasi sama Arby ya. Biar dia cerita lebih lengkapnya seperti apa. Apa gimana? Arby, silahkan lakukan tugas movie. Jangan dong, Mas. Jangan diceritain disini. Apa? Jangan sampai dibuka disini. Dibuka apanya? Ceritanya. Ceritanya jangan sampai dibuka disini. Gak boleh, disini semuanya harus terbuka. Karena ini yang membedakan garis tangan dengan program-program lain. Makanya kita jadi program nomor satu. Sorry banget. Ya, Ben ya. Kita harus buka dulu semua yang ada di cerita hidup kamu. Silahkan, Arby. Oke, Benis nyadar dulu. Oke, fokus pada jam ini ya. Oke, secara perlahan. Jangan terserah bergerak ke kiri dan ke kanan. Mata kamu menjadi lebih fokus, lebih lelah dan biarkan membuat diri kamu dari ujung kepala sampai jung kaki lebih tenang, lebih nyaman dan lebih relax. Satu, bawa diri kamu menjadi lebih tenang, lebih nyaman. Dua, oke apapun yang terjadi, dari ujung kepala sampai jung kaki kamu merasakan kondisi yang sangat nyaman dan lebih relax. Dan tiga, akses segala informasi yang kamu simpan dan biarkan ketika siapapun yang bertanya sama kamu, kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya. Dan biarkan itu menjadi realita dalam jawaban kamu. Satu, dua, dan tiga. Benny, si Hello Kitty yang sedang bersedih hati. Iya. Ben? Iya. Suaranya yang kenceng, Benny ya? Iya, masih kenceng. Matanya berkaca-kaca lho. Galau, Ben. Ya, seperti itu lah, Mas. Coba, Benny, ceritain. Curhatlah daripada nangis di pojokan, ngabisin setengah kotak tisu buat lap air mata, setengahnya lagi buat ***. Mendingan Benny cerita curhat sama kita. Silahkan. Saya itu baru diputusin sama pacar saya, Mas. Hubungan yang udah lama kita jalanin, tapi kandas gitu aja. Oke. Berapa lama? Tiga tahun, Mak. Terus, terus? Kenapa putus? Kenapa diputusin, Ben? Kita sih baik-baik aja, Mas. Hmm. Tapi orang tuanya nggak setuju sama saya, Mas. Kenapa kamu kepentok restu dari orang tua mantan kamu ini? Apakah mereka keberatan sama kamu? Bukan, Mas. Jadi apa? Coba cerita. Awalnya mereka suka sama saya. Sampai satu kejadian, itu yang buat mereka berpikir buruk sama saya. Apa tuh kejadiannya kalau kita boleh tahu? Jadi, saya sering main di rumah pacar saya hampir tiap hari. Ngapel gitu ya? Iya. Saya ngapel bukan malam minggu, Mas. Jadi? Setiap hari saya ngapel. Setiap hari saya ngapel. Oh. Setiap hari saya sama pacar saya. Oke. Nginep nggak? Nggak dong? Sering saya nginep sama dia. Terus? Jadi, satu hari dia keluar. Hmm. Dia keluar beli makanan. Terus saya bingung mau ngapain di rumahnya. Saya dengar dari kamar. Ada suara ******. ****** apa? Iya kayak orang lagi ****** gitu, Mas. Jadi waktu pacar kamu lagi keluar. Terus kamu di rumahnya. Terus kamu dengar ada suara orang apa? Iya. Oh ****** gitu. Terus, terus, terus. Emang ada siapa di rumah itu? Di rumah itu cuma saya, ibu, dan bapak. Jadi, itu suara ****** itu dari... Dari... Dari kamar orang tua yang saya sih cari tahu. Saya cari tahu. Iya. Jadi, dinding kamar orang tuanya tuh ada sekatnya gini buat melihat ke dalam. Oke, terus? Jadi saya manjat dari sofa. Saya lihat. Saya lihat ibu sama bapaknya tuh lagi... ******. Jadi lo keidean banget gitu ya? Lagi ada di rumah nunggu pacar lo beli sesuatu. Ih ******. Siapa itu? Terus lo langsung naik, lo ngintip? Saya intip. Saya lihat. Saya video-in. ******. ******. ******. ******. ******. Gue sampai keserimpet kata-katanya. ******. ******. ******. Aduh. Emang? Aduh. Kok lo freak banget sih? Di video-in di handphone lo. Ini pacar lo tahu gak? Ada yang tahu gak? Saya ke geret deh mas. Salah pacar saya. Kepapa? Waktu saya lagi video-in. Hmm? Pacar saya tuh pulang. Lihat saya. Ini ada videonya? Lo punya videonya? Enggak deh. Jadi waktu saya ketahuan itu videonya dihapus mas. Oh gitu. Jadi langsung dihapus. Saya diputusin langsung sama pacarnya. Wajar sih. Gue pikir si Benny ini lempeng.com. Hatinya alus, sensitif sama perempuan. Ternyata kan setelah direlasasi dan dibuka. Aneh banget ya kan? Soalnya gue tahu rasanya kalau udah pasangan lama. Terus tiba-tiba diputusin pas lagi sayang-sayangnya tuh sedihnya bukan main. Tapi awalnya gue iba sama si Benny. Begitu tahu sebabnya. ******. Karena emang dianya juga. Ide banget. Emang tujuan awal lo videoin sama bapak yang lagi begituan tuh ngapain sih Ben? Saya iseng aja mas. Tunggu. Buat lo share? Apa buat bahan lo berimajinasi? Apa gimana? ******. Saya pengen. Saya pengen ngeliat ibu. ****** ya. ******. Jadi lo 3 tahun pacaran sama pacar lo ini juga sebenernya adalah untuk ngeliat dan deket sama ibunya gitu Ben? ******. ******. Engga. Karena satu kejadian aja saya tuh pengen. ******. Pengen ****** videoin ibunya. Oke. Tapi kan itu jadi pemancingnya lo. Berarti pada dasarnya lo juga demen sama ibunya. Jujur ya apa engga? Demeng sih iya mas. ****** banget sih. ******. B. Disadarin aja bi. ******. ******. ******. Ya. Ya. Benny! ******. ******. ******. ******. ******. ******. ******. Udah kayak sales ****** tuh merisik. ya oke oke sebentar ya saya mau tanya dulu Ben? ya mas Iksa kamu suka ngintipin orang lagi ya enggak lah ngapain kamu pula ikut otot banget sih gak mungkin gak mungkin jadi kamu bersih nih ya iya dong apa namanya hati Hello Kitty yang gak suka gak punya celah gitu ya ya iya mas saya ngapain ngintip orang coba ini udah mikir bang iya kenapa kerjakan lain sih gue Ben coba berdiri sekarang saya mau Rudy melihat Nicky nya nih si perempuan oke jadi tadi kandidatnya udah ketahuan semua ya sebenernya nih eh sebenernya nih kalo cocok bisa jodoh nih karena udah tinggal satu sama satu ya kan oke tapi kita terawang dulu Nicky nya seperti apa silahkan Rudy Nicky boleh tangannya sebelumnya saya mau tanya dulu menurut kamu cinta itu apa sih? cinta itu ya harus punya komitmen satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh sebelas dua belas apaan lu berajak berhitung apa gimana sih Ruth? apa apa sih? apa sih? dia banyak tiga 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 kirain si Nicky cewek polos taunya berhitung banyak banget Rudy iya oke kalau soal pekerjaannya gimana? kalau soal pekerjaannya kamu menerawang sesuatu soal pekerjaannya si Nicky? sebentar tadi dia sempat mengucapkan tentang pekerjaannya iya dia kan humas katanya humas coba dipegang-pegang loh kok diketawain sama Rudy? kenapa Ruth? bohong woooow jadi di sini Nicky ini bilang kan kan gue humas jadi wajar dong kalau gue banyak berhubungan dengan laki-laki bener ya setuju ya iya juga oke tahan baik ini berarti sekarang saatnya Arby membuka lebih lanjut biar Nicky yang cerita silahkan direlasasi oke kakeknya jangan direlasasi oke langsung aja tutup pakai tangannya oke sekarang kamu fokus dulu ke ****** oke sekarang ketiga jam tergerak ke kiri dan kanan biarkan diri kamu menjadi lebih tenang lebih nyaman dan lebih relax dari sebelumnya saya hitung 1-3 satu lebih tenang oke dua lebih nyaman dari sebelumnya dan tiga apapun yang kamu rasakan dari ujung kepala sampai ujung kaki membuat diri kamu lebih tenang lebih nyaman dan biarkan seiring dengan tarikan dan nembusan nafas kamu membuat kamu lebih tenang ketika bercerita dan biarkan sesaat lagi siapapun yang bertanya sama kamu kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya tanpa ada sesuatu pun yang kamu sebojikan satu, dua, dan tiga Mbak Nicky iya oke Mbak Nicky oke jadi Mbak Nicky saya mau nanya nih jawab yang jujur ya Mbak Nicky bener pekerjaannya sebagai bumas tidak ha? enggak enggak, salah coba tahan ceritain dulu boleh suaranya kencangan Mbak saya kerja sebagai Mbak Mbak jaga gua agak bingung sejujurnya gua agak bingung kenapa kalau dia aslinya adalah Mbak Mbak terus ngakunya sebagai humas kenapa? ya kan saya sering mas 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 siapa ya? ya saya kan sering ngelayani mas mas yang mau lagi makan oh gitu terus? saya juga kak saya juga sih sebenernya sering sih kayak ngelayani mereka gitu kan kayak kalau misalnya mereka mau utangnya agak lunas gitu kan saya ngelayani mereka untuk menawarkan mereka ****** itu kan enggak itu mas masnya enak banget pasti ******nya rame ya enggak? udah kasih makan ngutang terus dikasih ****** boleh tau gak ****** gimana ya kalau ****** rame orang ya di dapur bang di deket komkor di dapur di deket kompor? di dapur di deket kompor? iya emang gak panas? biar ****** mas ya kan kalau misalnya kayak gitu kan biar kalau misalnya ****** enggak ****** gitu kan oke terus ada cerita apa lagi? kamu punya hobi atau apa gitu? saya sih punya hobi hobi saya ****** gitu loh mas saya kan pernah tuh kayak pas lagi ngelayanin saya sambil anak ****** itu eh handsetnya lupa aku mas aku ini colokin jadi kendor gitu jadi pas kayak gitu suaranya kedenger tuh kemana-mana kayak ****** pantesan 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 dia sering ******in mas mas kirain mbak mbak ****** ini hobinya masak taunya hobinya not ****** ****** gitu ya iya baik boleh disadarin dulu Arby oke saya hitung 1 sampai 3 saya kembali seperti semula 1,2,3 balik lagi heee apaan sih? apaan sih? apaan sih? dia sirik aja dia sirik sih apaan sih? apaan sih? ya waktu murah semua kembali kita ya waktu murah semua kembali kita ya waktu murah semua kembali wuh iya ih sibuk lo semua iya mau apa sih lo ih sibuk lo ih iya 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 diam dulu Benny dulu, Benny kok kamu tau sih ****** emang kamu pernah liat itu dimana ya Niki? Biar Niki menjawab. Gimana Niki? Di HP kali ya. Di HP? Oh diceritain orang juga ya katanya. Oh denger denger juga. Baiklah. Niki humas jadinya? Humas. Hubungan masyarakat? Iya. Hubungan masyarakat. Apa lagi? Apa lagi? Ampun. Saksa aja gue. Hei! 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 Ya apalah gue jenggot. Masih diam. Keluar! 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 Oke baik. Eh FD tolong dijagain dong. Yang sampe masuk lagi tuh tadi berduanya. Udah segala potong sepeda juga. Oke. Tersisa Niki dan juga Benny. Saya serahkan pilihan ke kalian. Gimana? Sama-sama sudah membuka cerita masing-masing secara jujur. Suka nonton? Suka nonton? Suka nonton? . Gitu. Lu sini lu pada lu. Turun lu sini lu. Turun lu sini. Turun lu sini. Turun lu sini. L***** L***** Oke Niki, Niki kan tadi yang terpilih nih Jadi keputusan ada di Niki Apakah Niki memilih Benny? Mau sama Benny? Enggak Kenapa gak mau? Tunggu, tunggu diem dulu Kenapa kamu gak mau? Kok kayaknya kamu gak maunya jijik banget gitu sama Benny Kenapa ya? Ya karena kan dia sering video-medioin tuh kan Enggak suka banget Kalau lu juga Lu parah malah Lu lebih parah Dia gak mau sama Benny Karena katanya Benny suka video-videoin orang Tapi kan kamu punya hobi nonton Gak mau yang dia videoin ditonton bareng Oke, jadi gimana kamu gak mau sama Benny? Gak mungkin mas, gak mungkin saya sama dia Mau dikasih makan apa saya? Maksudnya? Singkong, sayur singkong Yaudah jadi gimana nih? Gagal nih ya Gagal ya Kamu gak mau sama dia? Kamu juga gak mau sama dia? Tetot, baiklah Berserah Turun dulu Turun dulu Turun dulu Turun dulu Oke Ya Karena mereka berdua gak jadian Kita belum berhasil menemukan kandidat dan kandidat dan berjodoh Siapa tau abis ini berjodoh dan ada jalannya bisa ketemu di garis tangan Jangan kemana-mana Saat ini saya akan mencari kandidat wanita yang beruntung Nomor 28 Queen Wanita berparas cantik berusia 26 tahun Seseorang yang memiliki hobi traveling dan terobsesi menjadi model terkenal Seperti apakah takdir Queen di garis tangan? Manis, banyak manis Tidak boleh berdua nih nak mencari Kiri aja deh lo Oke Yang gak kepilih, jangan sirsa kalian sirik Ya kan Kita kenalan Sayang namanya siapa? Queen Queen alias Ratu Baik Queen Kamu sehari-harinya sebagai apa? Kerjanya apa? Profesinya apa? Boleh saya tau? Aku model aja sih Aku model aja sih Aku model aja sih, enak banget jawabnya ya Model aja Apa koin? Lelak banget Lelak banget Lelak banget Lelak banget Lelak banget Mencari cowok yang suka traveling dan hobi selfie Mencari cowok yang suka traveling dan hobi selfie dan suka sama Queen Silahkan berdiri 1,2,3 3 orang Oke silahkan turun Baik Queen Kamu harus memilih 2 dari 3 orang cowok yang sesuai dengan kriteria dan juga menyukai kamu ini Ya Kira-kira kamu mau eliminasi siapa? Dan tantangannya apa Queen? Kamu gimana? Kayaknya aku minta bantuan Arby sama Rudy kali ya Oh Buat mengeliminasi salah satu? Iya Oh gitu Boleh 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 Kenapa sih? Boleh Boleh Ini bukan permintaan yang sulit Jadi si Riki jangan terlalu keliatan yang nomor 4 ya Baik Queen minta tolong sama Arby dan Rudy untuk memilih 2 yang terbaik dari 3 ini Kalau gitu langsung kita panggilkan 2 sahabat karim saya Arby dan Rudy Wih gila Gimana auranya gitu kalau mereka gitu ya Ngeri gitu Hai Apa kabar teman-teman? Oh salaman mulu tos mulu gak usah Hahahaha Baik Halo Arby dan Rudy Bantuan kalian dibutuhkan oleh kandidat perempuan ini Queen namanya Untuk mengeliminasi satu dari ketiga cowok-cowok yang sesuai dengan kriterianya Queen Baik kalau gitu sekarang saya minta Rudy untuk menerawang ketiganya Kira-kira menurut kamu seperti apa nih untuk membantu Queen? Kamu siapa? Evan Alex Randy Bi Saya lihat sih mereka punya sisi kehidupan yang menarik masing-masing dari mereka Oke Ehm Ehm Mungkin Arby bisa bantu Oh gitu Jadi potensinya bagus lah nih kayaknya ya Oke Bi Kira-kira mau diapain mereka? Coba bantu melihat Oke Kalau misalnya Kita dari kehidupan sehari-hari sih bisa dilihat Ehm Perlakunya Sebenarnya kebiasaannya Bisa dilihat kebiasaannya dibaca sesuai dengan kepribadiannya dia sendiri Oke Jadi saya pengen lihat cara dia selfie Oh oke Mau dilihat cara kalian selfie Gitu ya? Langsung satu masing-masing berarti ya? Iya satu-satu Oke silahkan dari Evan dulu mungkin Oke siap Cara selfie Cara selfie nya gimana? Ya Joker Coba dilihat dari cara selfie nya Joker Jokowi 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 Foto beneran Kamu selfie beneran gak ini? Iya Oke coba mana hasilnya? Hasilnya pak Hasilnya pak Lu selfie Gitu 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 Enggak beneran Oke 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 kamu dulu berarti kalo gitu ya Ehm Alex Silahkan Lex jana fotonya gimana jana fotonya? yuk bro sekali aja jana banyak kalau Alex ngajakin orang ya kalau Evan tadi palanya pembina mau kemana? oooh guru-guru juga cewek? oh sekalian adil oke 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 ke selfie itu ke selfie itu pada jaim banget lu kekuan-kekuan kekuan baik randy gimana randy selfie-nya? di? ngapain buka kancing? ngapain lu? woy 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 gue lepon ga dulu ngapain ngapain tapi gapapa ini mungkin caranya dia lu kalo selfie harus buka kancing? iya gua yang eksibisionis mas oh lu eksibisionis dengan bangga woy 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 biasa aja lu lu kaca sama gua woy 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 oke boleh gak hasil foto yang tadi dipegang sama Arby supaya dibacain? coba banget Beb kok menjadi ikut piring-piring juga? oh miring oke kalo misalnya orang-orang tuh biasanya selfie-nya beda-beda ya ada yang selfie, ada yang wavy gua ada videonya ya? oh iya video apa tuh? oke gak ada oke kalo misalnya diliat dari selfie cara selfie kadang kan kita foto sendiri ada banyakan kalo misalnya dari cara selfie gini orangnya lebih menyukai sendiri orangnya fotonya sendiri itu menandakan dia lebih nyaman dengan kesendirian dia tapi oke ketika melihat bentuk selfie-nya kepalanya miring itu orangnya ya betul butuh sandaran ooooh 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 kalo Alex nih lebih ke sebenernya dia percaya dirinya tinggi karena dia foto-fotonya banyakan wavy maksudnya oke dan dia pada dasarnya disukai banyak orang dan dia lebih nyaman dengan orang banyak seperti ini seperti ini ooooh 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 dan pose dan pose-nya pun mimik wajahnya beraneka ragam ooooh ooooh dia percaya diri terhadap dia sendiri baik ikutnya adalah Randi si buka kancing ooooh ooooh oke kalo Randi ini lebih ke menunjukkan sisi sensualitasnya emang Randi sensual ooooh 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 biarin aja lah ooooh ooooh paling engga paling engga Randi merasa dirinya sendiri itu sensual gitu ya oke oke apalagi di dalam kehidupan Randi sendiri dia eee memahami bahwa dia merasa paling seksi diantara orang-orang ooooh 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 seksi kalo lu mereng-mereng jadi iya jadi dia merasa percaya diri sendiri walaupun badannya ga terlalu atletis tapi dia merasa percaya diri dengan badannya sendiri yang seksi menurut dia oke menurut dia sendiri dia seksi baiklah boleh dikembalikan handphonenya setelah mendengar terawangan dari Rudy dan juga dibacain tadi sama Arvini mereka bertiga kira-kira siapa yang kamu mau pilih dan siapa yang kamu mau eliminasi siapa yang di eliminasi? yuk aku pilih Evan kamu pilih Evan sama satu lagi siapa? bingung nih mas antara dua ini bingung antara dua ini siapakah yang kamu pilih? wih dua wih wih orang lagi cari jodoh apalagi nih lagi syuting jangan masuk dunduk balikin uang gue lu siapa? dua mantan lu ih ga kenal mas magisnya ga kenal ini siapa Queen? lu sosong lu paca orang lu ini siapa mas ya balikin uang gue lu jangan ngaku-ngaku ya balikin uang gue gua apaan sih? lu ikan keju gue gua apa? 50 juta ke lu wah 50 juta ngibu lu bukan ngibu ya apaan lu? engga lu boong kan? apaan? woi lo mas jangan ga doang-ado lo kamu sebelah saat ini 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 kalian tau ya asal kalian tau ya asal kalian tau ya cewek ini apaan? apaan? apa sih? apa sih? dia punya uang gue dia punya utang sama gue dia punya utang sama gue dia punya utang mas apa sih? iya 50 juta ga ada ya lu apaan sih? balikin uang gue eh tak dulu mas masuk marah-marah nunjuk-nunjuk orang mas ini siapa? sini dulu sini dulu diem dulu mas ini siapa namanya? Arif mas Arif ini siapanya Queen? gue mantan yang dia oh mantan dong dan kamu dan kamu duitnya diambil sama Queen uang gue dipinjem sama dia katanya buat kakeknya berobat kek mamanya sakit kek terus terus akhirnya dia udah menghilang selama satu bulan berapa duit? 50 juta 50 juta Queen? bohong mas dia ga ada-ada bohong 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 gue minta Rudy disini yang bantu gue nih Ruth boleh bacain Arif ga Ruth? perlu kursi atau langsung? terserah kamu mau dielaksasi sekalian ini mantan kamu Queen? engga aku ga kenal dia wah kok lu sama nama? silahkan menurut lu disip banget dong gausah pura-pura lu ngena lu oke boleh tangannya siapa namanya? Arif Arif dia ini suka memelas untuk mendapat belas kasingan dari orang lain oh playing victim jadi korban gitu ceritanya iya terus coba kita apa bener seperti itu kita minta Arif untuk merelaksasi kalo gitu ya oke boleh ada aroma terapi ga? oke aroma terapi kita buka semua kejujurannya di garis tangan Arif silahkan oke sekarang kamu fokus pada aroma terapi tersebut dan biarkan ketika penarik nafas kamu merasakan aroma terapi tersebut masuk kesenggitaran hidung kamu dan biarkan membuat diri kamu lebih tenang lebih nyaman dan lebih rileks dan biarkan warna-warni dari aroma terapi tersebut membuat diri kamu lebih tenang lebih fokus dan lebih rileks tersebutnya satu lebih tenang dua lebih nyaman dan biarkan setiap tangan tarikan nafas kamu dan embusan nafas kamu membawa diri kamu lebih tenang lebih nyaman dan lebih rileks tersebutnya dua dan tiga masuk dalam kondisi relaksasi dan apapun yang terjadi nanti setiap siapapun yang bertanya sama kamu kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut Dengan sejujurnya, akses segala informasi tersebut dalam pikiran kamu Membuat kamu lebih tenang, lebih nyaman ketika bercerita Satu, dua, dan tiga Oke, jadi Mas Arief ini bilangnya kenal sama Queen Saya boleh tahu nggak, kenalnya emang di mana Mas? Pada suatu saat, saya di travel Di travel itu maksudnya gimana Mas? Travel perjalanan Mas kerja di situ Saya kerja di travel perjalanan Oke, di tourney travel, oke terus Dan saya ketemu dengan Queen itu sudah dua tahun Dia ikut sama saya, kemanapun dia berada, saya juga ikut Dia juga sama saya juga Astaga, oke, sebentar Bukan Maksudnya, Mas ini kerja di tour and travel Iya Iya kan, terus kenal sama Queen di situ Iya Mas ini sebagai tour guide, jadi Mas ini sering traveling gitu ya, karena kerjanya di tour and travel gitu Iya Video Saya coba mutusin dia Tapi dia ngancem Ngancam apa? Video saya akan disebarkan Video? Video apa? Kalau saya s***** sama dia Betul 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 Ini kalau saya simpulin, berarti kamu kerja di tour and travel, betul Mas? Betul Terus ketemu sama Queen Iya betul Kamu tugasnya keliling-keliling kayak jadi tour guide gitu terus si Queen ngikut ngintil Iya betul Oke, terus kamu pacaran sama Queen? Iya Oke, terus di setiap kota kamu A***** Iya Oke, terus Kamu mau putusin dia? Iya, saya pengen putusin dia Tapi? Takut disebarin video kita Kalian kalau a***** sambil di videoin? Bisa Betul Bisa apa betul? Bisa Bisa apa betul? Betul Oke, jadi kamu kalau a***** terus kamu video ini berdua sama Queen, terus Queen ngancem Iya Mau sebarin kemana emang? Mau dikasih ke siapa videonya? Ke istri saya Terus uang 50 juta yang kamu tagih ke Queen saat ini mencak-mencak itu kenapa maksudnya? Uang saya diminta tiap bulan saya diperas sama Queen Tapi saya nggak dikasih s***** sama Queen S***** Oh, jadi kamu diperas juga? Jadi kamu di ancam video kamu mau dikasih ke istri kamu? Betul Terus kamu diperas sama si Queen? Iya Eh, udah kamu kasih duit banyak si Queen s***** juga? Iya Nasib lu berarti, oke Karena tukang selingkuh juga ya Bener 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 Queen, gimana dengan penuturan dari siapa namanya tadi mas? Arif Arif ini Nggak boong dia mas Masih ngelak Masih ngelak Masih ngelak Dia lost kontak sama gue Oke Selama satu bulan Dia lost kontak, kangen jadinya? Iya betul, saya kangen sama dia Oh, kamu s***** ngapain sama Queen? P***** 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 Balikin luang gue Nggak ada Rudy Oke, tadi Arifnya udah kita buka ya Mas Arif tenang dulu disana jangan marah-marah dulu Tapi dari tadi Queen tetap menolak Enggak, enggak, bukan Gue nggak kenal apaan tuh 50 juta Dibaca di Terawang Setulah Dia punya mulut manis untuk menjerat dan menjebak para lelaki buaya darat Gak ada-ngadeng Gak ada-ngadeng Jangan ada-ngadeng Gak ada-ngadeng Gak ada, gue kayak gitu Gak ada-ngadeng Gak ada-ngadeng Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Katanya Rudy dia suka Punya mulut manis untuk menjerat buaya darat Cuma nanya Iya meriak buaya Gak ada-ngadeng Karena kalo punya mulut manis Kenapa menjeratnya buaya darat Bukan laki-laki yang normal aja Yang baik-baik aja coba Gitu doang perlu kita relaksasi ya, oke silahkan kamu boleh duduk saatnya kamu direlaksasi sama Arbi supaya kamu cerita sendiri kejujurannya seperti apa, biar clear masalahnya sebelum kamu menemukan jodoh disini silahkan Bi oke kamu udah ngerasain wangi-wangi gitu? oke udah ngerasain? oke ayo sekarang kamu tarik nafas laut tidur oke keluarkan laut laut, oke rasakan kembali sekarang wangi yang kamu hirup tadi itu masuk ke dalam tubuh kamu dan biarkan ketika kamu menghirup wangi tersebut kita kenapa di seluruh tubuh kamu dari jung kepala sampai jung kaki merasakan kondisi yang sangat nyaman sekali kondisi yang lebih rileks dan lebih tenang dan lebih nyaman dan sebelumnya oke apapun yang kamu rasakan sekarang ketika saya itu satu sampai tiga satu lebih tenang lebih nyaman dua masuk ke dalam kondisi relaksasi dan biarkan wangi dari aromata Arbi tersebut yang masuk ke dalam tubuh kamu membuat diri kamu lebih tenang lebih nyaman ketika bercerita dua dan tiga rasakan kembali setiap siapapun yang bertanya sama kamu kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya tanpa ada sesuatu pun yang kamu sembunyikan akses segala informasi yang kamu punya oke satu, dua, dan tiga oke Queen gak pake lama-lama lagi saya mau tau kamu beneran gak kenal sama Arif ambil duitnya Arif merus Arif dan segala macem yang tadi Arif ceritain iya sebenernya saya kenal sama Arif iya kamu kenal kenal jaya matri terus iya saya sebenernya meres dia sih saya ngaku-ngaku bikin video setiap ngelakuin dan sama dia oh kamu ngaku-ngaku doang iya sebenernya saya gak ada video itu oh gitu oh bohong aman deh gue kenapa? emang kamu gak pengen nge-videoin atau kamu jadiin itu senjata aja? iya salah si Arif aja gampang iya salah Arif katanya kamu yang gak emang kamu kenapa gak mau videoin beneran? iya ngapain juga rugi juga sih tapi apa ya dia mas kok gitu? kenapa akhirnya lo bisa minta tambahan uang sama si Arif? kenapa lo beride untuk meras si Arif? iya lah dia gak pokoknya setiap dia minta si nambah duit apa dikasih duit lagi beda lagi jadi se**nya itu tergantung oh gak ada harga paket? enggak dong jangan paketan oh gak paketan oh gitu sekarang berarti kamu beneran sudah pegang 50 juta duitnya Arif? udah abis kali mas udah abis? udahlah tahan kira-kira kamu pake buat apa? ya buat shopping lah buat shopping buat beli make up beli baju beli sepatu oke terus kan sekarang Arif kesini marah-marah di tengah kita lagi syuting garis tangan ini ya minta uang 50 juta dibalikin terus gimana kamu tanggung jawabnya? ya kan kalo udah dikasih mah gak usah diminta lagi lah oh gitu perjanjiannya gitu emang? iya kan kita ada perjanjian awal kalo misalnya dia udah kasih ya udah buat aku karena kamu bukan minjem jatohnya iya kan dia sendiri yang mau ngasih oh iya juga Arif gak bisa balikin uang gue eh tahan sadarin dulu Arbi aku ini mau lagi sadarin dulu oke oke jadi kamu kenal gak sama Arif? enggak oh masih bilang gak kenal apa lu? siapa lu? gak kenal gue enggak mantan lu ih jangan gak pengaku balikin uang gue apaan lu apaan ye 50 juta? eh uang 50 juta nampang lu aja gak ada uang 50 juta oke yaudah ini kan sebenernya juga cuman ini siapa lagi? hehehehe hehehehe gini siapa misalnya yang masih disini ngapain lu disini ngapain hehehehe hehehe aduh ada situ hehehehe oke tahan 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 ini ngapain sih hehehehe ibu siapa bu? saya istri dia ma oh ini istrinya iya saya gak tau iya saya gak tau FDFD minta trolinya minta trolinya boleh gak? ini barang-barang apaan aja sih? itu barang-barang dia coba liat sini 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 stop 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 oke oke disini ini apa sih ku ada bantau ini nih bantau lu nih ini sepatu kalau lu jalan sama gue pakai sepatu butut lu jalan sama ini apa yang bagus ibu 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 gua mata-matain lu tau basar tahan tahan dulu semua apaan tuh jadi ini apa? ini ibu bawa-bawa barangnya apa maksudnya? ini adalah barang-barangnya pribadinya Arif iya iya dia tuh kalo sama aku aduh udah badannya bau itu ya yang tuh kalo sama aku bau kalo sama dia tuh liat ada itu pewangi ada apa semua ih oh mas ampun mah ampun mah ampun mah mah katanya ampun mah ampun mah gitu kata Arif ampun apa lo? mau nama lagi? ibu ibu bisa tau mas Arif ini ada disini dari mana ya? saya cek di GPS dia aktif disini karena udah beberapa bulan ini saya curiga sama dia jadi aku dipasang GPS ternyata aktif disini dan aku terus nyusunin disini oh pinter juga istrinya dipilih ya gue lukir lo hape aja ping oh gitu jadi pake GPS iya oke sabar dulu ibu tenang tenang mungkin ibu bisa menjelaskan lebih relax lagi biar kita semua duduk permasalahannya tuh gak pusing gitu ya bisa tau ya mau di relax aja biar ibu sekalian relax ya biar ibu lebih relax aja ya ngejelasinnya gak sambil marah-marah iya ada pewangi badan dan segala nge*** silahkan Arbi oke ibu ismi ibu ismi silahkan oke tarik nafas lalu tidur oke kulera mulut oke lebih tenang lebih nyaman oke fokusnya ke depan apapun yang ibu rasakan oke ada wangi ada harum dari aroma terapi tersebut dan biarkan ketika ibu menghirup wangi tersebut aroma tersebut biarkan diri ibu lebih tenang lebih nyaman dari ujung kepala sampai ujung kaki satu lebih tenang lebih nyaman bawa kenyamanan tersebut masuk ke dalam tubuh ibu dari ujung kepala sampai ujung kaki lebih tenang dan lebih nyaman dan sebelumnya dua apapun yang ibu rasakan sekarang membuat ibu menjadi lebih tenang ketika bercerita dan tiga apapun yang terjadi nanti setiap siapapun yang bertanya sama ibu ibu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya tanpa ada sesuatu pun yang ibu sembunyikan dan akses segala informasi dari ibu yang mau ceritakan kayak satu, dua, dan aku tidak oke ibu Ismi iya ceritain bu hubungan ibu dan mas Arief ini gimana sih sebenernya sebenernya kita baik-baik aja sebenernya baik-baik aja dan aku selalu ngelakuin tugas rumah aku gak pernah aku usulinku atau apa serong sama dia di belakang dia tapi beberapa bulan ini aku tau karena travel itu apa mengalami pembondoran uangnya hmm dan ternyata dipake selingkuh sama s***** woi 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 enro woi 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 Terus kalau misalnya lagi ada persoalan rumah tangga gini Bu, sebagai istri yang setia tapi kan juga gak kuat ya hatinya, pasti ada temen curhat. Ibu curhatnya siapa ya Bu ya? Ya dulunya saya setia, tapi aku ketemu sama mantan aku waktu SMA yang sebelum kena sama Mas Arief itu. Oke, oke. Kebetulan dia udah duda, jadi aku bebas curhat sama dia. Terus aku nyeritain masalah aku dan dia ngasih semangat gitu ngasih support ke aku. Support? Ya biar aku gak sedih. Dan suatu hari kita pas ketemu aku *** sama mantan. Oh, tungguan, 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 tungguan. Ini kayak kebawah suasana ya, lagi curhat cerita sama mantan nyaman akhirnya ***. Iya. *** kan Bu? Pernah sih kita ***, kan selingkuh juga? ***, katanya ibu setia. Dulu kan aku setia, tapi aku karena kesel sama dia, jadi aku ya ngapain juga dia selingkuh, aku selingkuh aja lagi. Oh gitu. Dulu dia setia, karena laki yang selingkuh ya gue selingkuh juga. Kebetulan ada mantan yang duda. ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***. Panas Bu ya? Pake asing, ada asingnya? Enggak. Enggak. Kita ***, kita juga pernah ***. ***, lebih dari sekali dong itu ***, ***, ***, ***. Iya kan? Oh gitu? Sering Bu jadinya? Iya sering, soalnya kita sekarang, ee, tiga minggu, dalam seka, tiga kali dalam seminggu itu ***, ***. Masuk. Jatama. Jatama. Masuk. Kan si? 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 Kenapa si mas? Kan si? Boleh disadarin dulu ga? Boleh disadarin dulu ga? Kenapa si? kamu jangan main dengan tangan dong kenapa sih mas? ibu, saya tanya, ibu setia atau enggak orangnya? setia? setia banget bu iya mama selingkuh juga apa sih? kamu selingkuh juga selingkuh dari mana? eh, yang ajari selingkuh tuh lu mama dulu ya selingkuh eh, kamu dulu apa p***** ini lu selingkuh tapi kalian berdua yang ajari gue selingkuh mama yang selingkuh mama selingkuh lu yang ajari gue oke 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 sebentar 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 jangan pada nyolot lu kagak ada yang bener tiga-tiganya udah ini gimana jadinya mau diterusin ini mereka yang baru disuruh keluar aja eh, Arief lu daripada bikin rusuk lu keluar sebentar sebentar yang lain jangan kepanjang emosinya lu keluar deh lu keluar mas Arief keluar deh kamu yang salah 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 orang lagi kerja disini lagi ada acara berani urusan rumah tangga gila eh sampe tegak shhh badak b***** udah, 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 udah ini kamu juga tadi udah terbuka loh kamu punya perilaku yang memanfaatkan cowok dan b***** b***** kan kamu yang salah mau lanjut kuennya lanjut lah saya kan mau cari jodoh disini oke kuen mau lanjut karena mau cari jodoh cowok-cowok gimana evan Alec hallesren 거 nggak mau gak mau nggak p menyebut dia B**** masih si negatif balah tapi mas jadi gimana beneran coba ga ada yang mau nih? next aja next coba coba apa sih? apa sih? coba coba ga ada yang mau nih? next aja next next aja cewek Queen sorry banget nih ga ada yang mau dan lo.. yaudah.. 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 kamu.. mereka udah tau soalnya kamu tuh jual.. udah.. udah.. sampe 50 juta tadi uangnya Arief itu kamu ambil gitu Queen oke.. jadi gimana nih? jadi kan yang tertarik sama kamu adalah tiga orang ini dan tiga orang ini malah ga mau melanjutkan untuk proses pencarian jodoh ini dan ga mau jadi mohon maaf ya Queen ya iya mas oke.. maaf ya Queen ya maaf ga apa-apa maaf ga apa-apa nah malah banyak banget sih padahal iri-iri oke 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 ya apa? apa? ada apa? ada apa? di luar ada yang besar ada yang besar ada yang ini ada ada yang besar yang tadi juga temenin 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 apaan? astaga Tuhan apaan sih? aduh.. oke oke kamera ikut ya oke kamera ikut ya oke ini posisi kesana kali eh eh wey woy ada apa sih? eh ini apaan sih? apaan ini? ini kantor jual beli banyak pak ayo ayo eh ada apa sih ada apa? pak 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 kenapa pak security kenapa gak di ini? ada apa pak pak? saya mau ketemu anak saya pak Bapak mau ketemu anak bapak apa anak anaknya yang mana? Bapak salah kali ini Anteve, ini stasiun TV, laki disini? Iya, ibunya sakit di kampung pak. Oke, nama anak bapak siapa? Evan pak. Evan? Eh, Evan kan yang tadi? Ini dia masih nih? Evan, ibu sakit nak. Siapa sih? Ini bapaknya Evan. Ini revan memang? Ibu sakit nak. Mana ada orang sekeren saya, saya pengusaha lo mas. Kenapa punya bapak kayak gini? Ini bapak kamu tapi jual beli barang bekas, kamu pengusaha itu gimana? Enggak, tapi kalau secara buka kamu mirip memang. Enggak. Evan? Enggak. Eh, Evan. Ini apa? Ini bapak kamu, Evan. Ibu lagi sakit kamu lah. Sebentar, tahan pak. Oke, Evan. Tadi bapak ini maksa masuk sama security. Katanya dia bapak kamu, ibu kamu lagi sakit. Bener ini bapak kamu, Evan. Mas bisa lihat gue dong. Gue keren ini pengusaha. Ini bapak kayak gini. Ibu sakit ya, Evan. Ibu sakit. Gak usah ngaku. Gak usah ngaku. Jadi bapak gue dong. Ya udah gue. Kalau pengen punya anak mungkin. Pan. Gak mungkin. Gak mau tinggal kesepian. Ya siapa tau emang ini. Lu gak ngaku-ngaku ini bapak lo. Pasti ya dong, Evan. Tampang dia gak bakal. Gak bakal. Apaan? Pan. Ini yang membesarkan kamu, nak. Apaan sih, Pak? Kamu gak boleh begitu, nak. Kamu gak kasihan sama bapak, Pak. Kamu gak kasihan sama bapak, Pak. Pan, 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 eh. Kamu gak kasihan sama bapak, Pak. Kan kasihan sendiri, Pak. Tolong jangan, nak. Jangan, nak. Jangan, nak. Ini harta bapak satu-satunya, nak. Jangan, Zen. Jangan, nak. Kamu nggak boleh begitu, ya. Kamu jangan sama bapak, nak. Ini harta paling berharga punya bapak, nak. Lu jangan gitu, nak. Kamu nggak boleh gitu. Kamu jangan gitu, nak. Ini harta bapak. Ngakui saya sebagai anak bapak. Ya karena emang dia bapak lu, mungkin kan ngaku-ngaku. Enggak. Mas bisa lihat, doang tampang gue kayak gini. Gue mana tau kalo lo sekarang keren dulunya lo orang. Gue pengusaha. Akuin aja lah. Nggak mungkin, nggak mungkin. Orang juga tau siapa gue sebetulnya. Kalo lo sekarang pengusaha sukses berkat doa bapak lu, lo nggak boleh kayak gitu, Van. Akuin aja apapun pekerjaannya, Van. Nggak, nggak usah ngaku, Pak. Nggak usah ngaku, Pak. Sadar, sadar, sadar. Kenapa sadar-sadar ya? Tolong, Mak. Tolong, Mak. Lo bukan bapak gue, Pak. Eh, lo bukan bapak gue. Eh, lu sakit. Kamu jangan banget, Mak. Eh, mau ngapain, mau ngapain. Eh, nggak boleh gitu, Mak. Jangan, nggak boleh, Mak. Jangan, Mak. Eh, jangan. Lu bukan apa gue? Jangan, nak. Jangan, jangan. Astaga ya Allah. 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 Ini hantar satu-satunya, nak. Ini bukan seraya kamu, nak. Kamu nek, Mak. ya ga mau jadi bapak gue apaan tuh gue disini cari jodoh mas, gue disini cari jodoh udah keren keren, tiba-tiba diganggu sama orang ini yaudah ngomongin baik-baikah sampe bakal bakal ini gimana sih, ini kok bisa jadi Gangguan tuh acara gue gitu. Gak, tapi bisa jadi itu bukan bapak lo juga. Kalau misalnya ini bukan bapak lo ya, gak usah dibakar juga dong. Ya, dia udah ganggu acara gue. Gue kan pengen cari jodoh, mas. Gue kasihan banget, mas. Gue kan sudah 4 tahun jomblo, mas. Gue tiba-tiba aja acara seperti ini, tiba-tiba ganggu acara gue lagi dia. Ini iman boleh ya? Gak, 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 gak. Gak, gak, gak. Gak, gak, gak. Gak ada ya, gak ada ya. Gak ada. Gak gitu, gak ada, gak ada. Mas, ini gak udah air bingung dulu. Gue lagi air bingung dulu, mas. Gue kan disini mau cari mahasiswa. Apa lo? Apa lo? Oke, oke, oke. Dulu, balik, balik, balik. Gue pembungin lo pembungin. Apa lo? Eh, itu gak apaan. Yang lain jangan ke panting, yang lain jangan ke panting. Mas, 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 mas. Mas, mas, mas. Minta kursi. Minta kursi. Minta kursi. Minta kursi. Minta kursi. Minta kursi. Eh, dosa. Apa lo masih disini juga lo? Eh, dosa. Eh, dosa. Apa? Diem. Diem. Yang lain diem. Yang lain diem. Yang lain diem. Bisa gak? Jangan ke panting. Ya? Kalaupun dia bukan bapak lo, lo gak perlu bakar-bakar gerobaknya tadi. Ehm, dia ini memang bener ini ayahnya. Minta kursi. Iya. Oke, terus? Dia ini memang sering berbohong karena dia malu sama kehidupannya. Oh, yang adalah dia sebagai anak dari tukang jual beli barang bekas. Betul. Hmm, iya kan? Ini baru diteralam. Tuh, jadi lo mau ngaku gak sekarang nih? Sebelum dibuka semuanya sama Arvin nih? Enggak. Lo tetep gak mau ngaku kalau itu bapak lo? Ya bukanlah. Bi. Bi. Bi, gila nih durhakanya parah sih. Oke. Sekarang kamu tutup matanya, tutup matanya biar relax oke. Apapun yang kamu rasakan ketika saya hitung 1-3 buka matanya tapi kamu masuk dalam kondisi relaksasi. Satu, dua, dan tiga buka matanya masuk dalam kondisi relaksasi. Apapun yang kamu rasakan nanti, setiap siapapun yang bertanya sama kamu, kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut. Dengan sejujurnya tanpa ada sesuatu pun yang kamu sembunyikan. Dan biarkan itu menjadi realita dalam ikan kamu. Akses segala informasi yang kamu simpan. Satu, dua, dan tiga buka matanya tetep. Oke. Eh, Pak sabar ya, Pak ya. Sabar, Pak. Oke, Evan. Gue mau langsung aja tanya. Apa benar itu bapak kandung lo? Oke, Evan. Tapi lo kenapa sampai segitunya sampai lo bakar gerobak bapak lo sendiri loh, Evan? Kenapa kamu nggak mau ngakuin kalau ini bapak kamu? Sampai bakar gerobak. Saya malu, Mas, punya bapak seperti dia, Mas. Saya selalu direndah sama teman-teman saya. Saya udah anggap miskin, nggak punya apa-apa. Saya... Saya nggak ada salahnya doang. Saya pengen terlihat kaya. Seperti teman-teman lain yang... Jadi lo cuma sosok-sosokan kaya doang? Iya, Mas. Saya kan pengen, Mas. Punya pacar. Jalan-jalan ke mall, nonton, makan. Happy-happy traveling. Nggak ada salahnya kan, Mas? Yang nggak ada salahnya. Tapi yang paling salah adalah lo nggak mau ngakuin orang tua lo sendiri. Sampai lo bakar. Tahu nggak? Iya, Mas. Saya ngakuin juga semuanya. Yang saya pakai ini semuanya pinjeman. Ini semua pinjeman dari baju selangnya sepatu? Wah, cowokan modal lo! Bahkan... Sudah, teman-teman. Gimana, Van? Bahkan kehidupan saya... Gaya lubang-tutup lubang, Mas. Kamu banyak utang. Iya. Oke, Van ya ampun, Van. Cuma karena malu dan pengen dianggap kaya. Nggak ngakuin orang tua ngutang sana-sini. Saya nyesel, Mas. Sebetulnya dilahirkan dari keluarga ini. Keluarga miskin. Yang nggak punya apa-apa dari kecil. Astaghfirullahaladzim. Tapi kan ini mereka keluarga kamu. Anak nggak tahu diri lo. Tolong bisa dati, Pak. Sebentar, sebentar. Terus, Pak. Katanya saya... Sebentar, sebentar, Pak. Astaghfirullahaladzim. Katanya saya tinggal di Jakarta. Gimana, Pak? Enak. Saya mulai disuruh. Dorong geroboklah. Astaghfirullahaladzim. Jadi pemulunglah. Apa yang saya dapatkan? Saya udah capek. Masih ada miskin dari kecil. Oke, oke, oke. Oke, nggak apa-apa. Duh, Van, Van. Tolong sadarkan, Pak. Anak dohaka kamu lah. Tolong sadarkan, Pak. Oke, bapak minta anak bapak ini di sadarkan. Sadarkan, Pak. Tolong disadarkan, Arbi. Oke, saya masuk ke 3, sadar kembali ke normal kamu, biarkan kamu menjadi lebih tenang lebih nyamun, satu dua dua Kamu nggak ngakirin kamu, kamu.. kamu... kamu kamu siapa? Kamu tahu nggak, gelobak itu yang membesarkan kamu, kamu ternyata durhakan sama bapak, bapak gak sakit Kau kamu, maaf, dia mengasaknya pak, saya besarkan dengan gelobak pak, kamu durhakan lah, aku benci sama kamu kamu ada keluarga, kamu tahu, kamu tahu, kamu tahu, bapak beri, nak, bapak beri kamu begitu, nak, udah bapak pulang kampung, mama lagi sakit, kamu tahu, jadi selama ini bapak cari uang, dengan jual beli barang bekas, untuk menghidupi, betul pak, oke, alhamdulillah, untuk menghidupi Evan, pan, 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 hei, kamu gak bisa sebesar ini, pan, cari itu baru, kamu bakal, pan, ya, oke, oke, Allah.. maksud kejadian, menNews maul, sampai, jeban, untuk saya makan, udah bapak mau pulang, kamu di sini, bapak sendiri saja, di sini, ibu, pan. Udah bapak mau pulang, udah kamu nyerenti saja, kamu sibuk, saya, bu, pan, him, uncertain saya, sampai, sakit hati, bapak. Pak, pak lah, yang bisa mas! Oke, sabar, Pak! Evan bangun Evan bangun Evan bangun Evan apapun pekerjaan orang tua lo gak berhak untuk malu Karena itu semiskin apapun orang tua lo Sejelek apapun itu usahanya dan barang-barang yang dijual Itu yang menghidupi lo sampe saat ini Dan lo harus bersyukur karena lo masih punya orang tua Iya mas Banyak orang disana ya gak? Gak punya orang tua lagi van Apalagi sekarang nyokap lo sakit Mendingan menurut gue saran gue lo kejar Bapak lo minta maaf Evan nyesel gak? Nyesel gak Evan? Berarti lo mendingan minta maaf langsung kejar bokap lo Lo ikut sana ke kampung untuknya Sekarang Ikut yuk Ikut yuk Pak Aduh liat bapak saya gak mas? Mas Pak Bapak Pak Pak Kamu mau ngapain nak? Kamu mau ngapain? Sudah nak Sudah lupakan bapak nak Sudah kamu sibuk sana Kamu pengen jadi orang tua ya Sudah sana Saya gak mau Saya gak mau Jangan ganggu bapak nak Jangan ganggu bapak nak Jangan ganggu bapak nak Sudah 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 Nanti bapak kasih tau ke ibu kamu sibuk sekarang nak Pak Bapak sebentar Bapak boleh tahan dulu bapak tarik nafas dulu pak Pak Anak bapak mungkin sudah jauh melampaui batas pak Tapi evan Yang terpenting Evan sebentar Tapi yang terpenting Evan sekarang sudah menyesali perbuatannya pak Dan dia sangat mengakui bapak Dia menyesal sekali Iya nak Bapak maafin kamu Alhamdulillah Bapak gak nyangka penyata seperti kamu sebesar ini nak Kamu berubah ya nak Iya bapak minta maaf Saya tidak menyesal sama bapak Sampai menunggu Bapak maafkan kamu Oke Baik evan Berarti mulai sekarang evan janji untuk jaga bapak dan ibu ya van ya Ya maaf janji mas Gak usah malu lagi van ya Enggak Oke cari kerjaan Membayar utang Dan juga rawat ibu bapak ya Iya mas Dan ini pekerjaan halal baiklah Iya mas Oke jadi malam hari ini kita tidak berhasil menemukan dua orang kandidat yang menemukan jodohnya Tapi paling enggak kita bisa menyatukan dua keluarga yang jauh dan drama tadi Akhirnya bisa saling memaafkan lagi antara bapak dan anak ya Semoga tidak ada konflik lagi di keluarga mereka Ibunya juga bisa cepat sembuh ya Rudi dan juga Arbi terima kasih ya Baiklah kalau gitu van Tolong dijaga ibu bapaknya Ya mas Jangan pernah malu dengan pekerjaan orang tua kamu Karena orang tua cintanya adalah cinta yang sejati Baiklah saya Iksan Akbar pamit Kita ketemu lagi di episode lain dari Gariskan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya